Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Ailemin Allahumma salli wa sallim ala siddina Muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa dimanapun anda berada Bisa bertemu bersama kami kembali Alhamdulillah Mas Novel dan Habib Muhammad Mas Muhammad Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini kita akan Membahas tentang Guru besar Alhabib Ali bin Muhammad bin Hussein Alhabsi Pengarang maulid simtud duror Nah biasanya kan tiap tahun Hall nya diselenggarakan di Solo dan di Hadhramud Nah kebetulan karena Tahun ini kita ada pandemik dan mudah-mudahan Dan segera diangkat oleh Allah Ta'ala Wabah ini sehingga Semuanya bisa beraktivitas Lebih bagus lagi Maka sebagaimana Pengumuman yang disampaikan oleh Ta'mir Masjid Riyad Di Facebook Atau di media sosial yang lain Bahwasannya kegiatan Rangkaian haul Solo Dari tanggal 2 sampai 6 Desember Ditiadakan 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 Habib Ya jadi Sebagaimana pengumuman yang ada di Facebook Masjid Riyad Dan juga ada di Youtube Masjid Riyad Di sosmednya Masjid Riyad Ini ada pengumuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekedar mengingatkan Bahwa sehubungan dengan pandemi Covid-19 Rangkaian acara peringatan Hawl Alhabib Ali bin Muhammad Alhabsi Dan maulid akbar di Masjid Riyad Solo Yang seyugianya diadakan Pada tanggal 2 sampai tanggal 6 Desember 2020 Dengan berat hati ditiadakan Dan tidak ada kegiatan apapun Baik umum maupun khusus di Masjid Riyad Solo Atas perhatian dan pengertiannya Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ta'mir Masjid Riyad Solo Ya artinya pemirsa Tanggal 2 sampai tanggal 6 Tidak ada kegiatan Rangkaian hall Di Masjid Riyad Untuk khusus maupun untuk Umum Untuk umum Ya ini menjawab pertanyaan yang masuk Banyak ke Whatsapp Habib Muhammad ini Masya Allah Apakah ada acara khusus internal Maka kita sampaikan Di tanggal itu Benar-benar gak ada acara Baik umum Ataupun khusus Insya Allah Nah untuk mengobati Rindu Ya rasa rindu Umat Ya rasa rindu umat Kepada Hawl Kepada Sosok ulama besar Habib Ali bin Muhammad bin Salahabshi Maka Kita buat kajian khusus Kajian khusus ini kita buat Untuk Menjelaskan Siapa itu Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi Tentunya ya Sebatas kemampuan yang kita Kita bisa Informasi yang kita miliki Nah ini Alhamdulillah Habib Muhammad kan Masih keterunan langsung Rindu Habib Muhammad bin Hussein Bin Habib Anis Bin Habib Alwi Bin Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi Artinya Cucu yang dekat ya Dekat dengan Yang diholi Ikhwani rahimahumullah Nah Saya Melihat Satu hal yang istimewa Dari Habib Ali ini Habib Ali Habshi Habib Muhammad Kakek Antum ini ya Punya keistimewaan Bahwasannya Beliau pernah berkata Robert ini Aku dibesarkan oleh Seorang wanita Seorang wanita Dibesarkan oleh seorang Ibu Ibu ya Seorang wanita Bukan dibesarkan oleh Seorang ayah Meskipun beliau Sempat tinggal beberapa tahun ya Setahun atau dua tahun Bersama ayahnya Karena harus terpisah Jarak ayahnya bertugas Di Mekah Sementara Habib Ali Tinggal di Hadromut Di Yaman Dibesarkan oleh Seorang wanita Habib bisa cerita Bagaimana Apa namanya Masa kecil Habib Ali Dengan ibunya Jadi Habib Muhammad bin Hussein Ayahnya Habib Ali Itu seorang pendakwah Yang Siang Pagi Malam Itu Mungkin Seluruh waktunya itu Dicurahkan untuk berdakwah Namun Jangan salah paham Sampai ada menganggap Itu berarti Tidak ngurusin anak Enggak Justru anaknya itu Dapat doa Dari orang-orang soleh Karena dakwahnya orang tuanya Sebagaimana Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Mu'alif kitab Sulamut Taufiq Beliau Pernah menyatakan Ini Muhammad bin Hussein ini Dakwahnya luar biasa Nanti Allah akan Mewujudkan Di antara keturunan-keturunannya Itu akan banyak Orang-orang Yang soleh nanti Masya Allah Kemudian Antum termasuk Salah satu Dalam doa tersebut Amin Kalau tidak pantas Semoga dijadikan pantas Malutub al-afiyah Insya Allah Jadi Habib Ali Kemudian Karena ayahnya itu Dakwah Maka beliau Sebagian besar waktunya Itu Dihabiskan bersama Dengan ibunya Ibunya yang membimbing Ibunya yang mengajari Beliau segala macam Tentang Kehidupan ini Dan beliau pun juga Tentunya punya guru-guru syariat Yang lainnya ya Sebagai sana Beliau belajar Ngaji Al-Quran Dan lain sebagainya Namun Ibu itu Berperan penting sekali Dalam kehidupan Hayab Ali Bahkan dalam salah satu Redaksi Kalian beliau itu Beliau pernah menyampaikan Bahwasannya Ibunya Habib Ali itu Setiap Habib Ali Kecil mau tidur Itu selalu dituntun Untuk doa Ya Allah Ampuni semua orang Yang mengganggu aku Menggunjing aku Dan berbuat kurang baik Kepada aku Masya Allah Itu ajaran ibunya Ajaran ibunya dari kecil Dan mungkin pemirsa Juga harus Paham ya Bahwasannya Ibu dari Habib Ali ini Dicari oleh ayahnya Artinya Habib Muhammad Sebelum menikah Dengan ibunya Habib Ali Beliau mencari Memang cari Keliling kota Cari Wanita Yang betul-betul Solihah Dan berilmu Solihah Dan berilmu Yang memang Biar bisa bantu saya Mengajar Bantu saya untuk Berda'wah Bagaimana diceritakan oleh Habib Ali Dalam masaya walijazat Disitu kan Diceritakan ya Jadi ayah beliau Ayah Habib Ali Cari Seorang wanita Yang solihah Dan alimah Bukan segedar Solihah Tetapi betul-betul berilmu Dan pandai Berda'wah Sehingga diceritakan Waktu setelah Menikah dengan Ibunya Habib Ali Kemudian Diboyong Pulang ke kotanya Baru tinggal di rumahnya Habib Muhammad Beberapa hari Itu sudah membuat Majlis ya Majlis untuk Ibu-ibu Sehingga ada satu Nenek-nenek yang Seumur hidupnya Belum bisa Solat dengan baik Akhirnya bisa menjadi Solat dengan Dengan baik Karena ibunya Habib Ali Itu pernah disampaikan Waktu hal Beberapa tahun yang lalu Dari Setelah seorang Cucu Habib Ali juga Habib Muhammad Benusin bin Ahmad Yang di Otor rumah sana Belum menyampaikan Ketika Habib Muhammad Itu mau nikah Itu mau nikah Kan cari sahabah Perempuan yang Solihah yang Biasa di Yang bisa diajak Untuk berjuang Dakwah itu Akhirnya Dituju pilihannya Ke Habib Muhammad Al-Wiyah Al-Jufri Ibunya Habib Ali Ibunya Habib Ali Namanya Al-Wiyah Al-Wiyah bin Al-Wiyah itu Di kota Wajar kan Terjadi Bisik-bisik tetangga Akhirnya ini Acara pernikahannya Kok gak meriah Kemudian setelah itu Kok kita Kesian Lihat anak perempuannya Kok sudah diboyong Diajak dakwah Karena waktu itu Yang menjodohkan Itu kan Habib Ahmad Bin Omar bin Semit Da'i besar Da'i besar Hidupnya juga dakwah Juga ini Habib Ahmad Bin Omar bin Semit Dengar komentari Orang-orang Beliau diim aja Sampai akhirnya Habib Muhammad Bin Semit Kirim surat Bersia ini Istrinya Berdakwah Akhirnya ada Nenek-nenek Seumur hidupnya Gak pernah sholat Diajarin Sampai akhirnya Bisa sholat Meninggalnya waktu sholat Masya Allah Yang tadi saya sampaikan Itu meninggalnya ketika Itu meninggalnya ketika sholat Dan itu hasil dakwah Dari ibu Habib Ali Jadi Waktu yang singkat itu Kan bisa Insya Allah Menyelamatkan orang Kan Orang akhirnya Bisa meninggal Dalam keadaan Hosnul Fatimah Ini suratnya Habib Muhammad Disimpun sama Habib Ahmad Tunggu sampai Hari Jumat Hari Jumat Selesai khutbah Beliau klarifikasi Di depan masjid Ngomong sama Semua masyarakat Ketahui lah Pernikahan Kalau hasilnya Kayak begini Yang ngerayakan Bukan manusia Malaikat Masya Allah Ini jadi Pemirsa Habib Ali Punya Ibu Yang sholihah Dan alimah Seorang ibu Yang keilmuannya Luar biasa Kesolehannya Luar biasa Punya ayah Mufti Mekah dan Madinah Habib Muhammad Bin Hussein Al-Hawzi Nanti kita akan jelaskan Bab ayahnya Kita masih Seputar hubungan Habib Ali dengan Ibunya Saya masih ingat Saya masih ingat Habib Ali Sejak kecil Memang ditinggal Sama ayahnya Da'wah ke Berbagai Daerah Akhirnya ayahnya Menetap di Mekah Dan tidak bisa Kembali ke Haldromut Untuk bertemu dengan Anak-anaknya Sehingga Anaknya dibawa Ke Mekah Semasa kecilnya Habib Ali ini Kita kan melihat Suatu yang sangat Sangat menarik Wanita di Haldromut Ini kan Terbatas Segeranya Wanita itu Tidak Pergi Ke pasar Kemudian Yang di pasar Yang jualan Laki-laki Yang beli juga Laki-laki Memang di wilayah sana Seperti Seperti itu Sehingga Waktunya Di rumah itu Habib Ali Betul-betul Bersama dengan Ibunya Waktu yang sangat Berharga Kualiti time Kualiti time ya Mungkin Seperti zaman sekarang Ini dengan adanya Pandemi corona ini Anak sama orang tua Ini kan Hampir gak bisa Tapi gak bisa Cuman mungkin Kita belum Memanfaatkannya Seperti ibunya Hayab Ali Dengan Habib Habib Ali Bagaimana Habib Ali Dengan ibunya itu Duduk Dididik Saya masih ingat Katanya Habib Ali Kalau baca kitab Disitu ada kisah Keramatnya Wali-wali Orang-orang soleh Langsung ngomong ke ibunya Ibu Tolong doakan Anakmu Ali Habsi Agar jadi Seperti orang ini Dan mendapatkan Seperti yang mereka Dapatkan Apa betul Seperti itu Habib Masya Allah Itu memang Jadi ibunya Hayab Ali itu Sukses Mendidik Habib Ali Di antara Salah satu Barometer Kesuksesan itu Habib Ali Dari kecil Mengidolakan Orang-orang yang tepat Masya Allah Jadi kalau Anak kita kan Serang siapa yang Didolakan Kan mungkin Kartun Kartun Atau apapun juga Ini dari kecil Hobinya udah Baca sejarahnya Orang soleh Dan setiap baca Minta doa Sama ibunya Minta doa Sama ibunya Dan yang Satu Pendidikan Ibunya Ngajarin Kekuatan mental Hayab Ali itu kan Kalau mahrib di masjid Biasa namanya Anak kecil Usia gitu kan Main Itu kan main Itu pernah Suatu ketika Hayab Ali Jubahnya ketinggalan Jadi ibunya Kembali ke rumah Dan Jubahnya Ketinggalan Jadi pakenya Pakenya orang soleh Dan ini pakenya orang soleh Jadi pake jubah Begitu Tapi ayo Diantar ke masjid Sama ibunya Sampai di masjid Paling gantung jubah Ada di tiang dulu Tiang itu kayak ada Tempat untuk Menggantungkan jubah Atau menggantungkan baju Orang mau Pakaian itu Kalau orang mau nyantai Hayab Ali nyari Di tiang itu gak ada Tiba-tiba udah di keluar Itu muncul Sesosok Begitu Ngasihkan jubah itu Makhluk ya Makhluk Ngasihkan jubah itu Paling ini Saya simpankan Buat kamu Tidak masalah Hayab Ali Subhanallah Habib Gimana seorang wanita Bisa mendidik anak itu Punya mental yang kuat Hayab Ali ketika Lihat itu Itu gak lari Coba bayangkan itu Dari tiang keluar orang Kira-kira gimana Sesuatu makhluk gitu Insya Allah kita kapur Gak mikir selfie aja Gak mikir itu Buatnya seneng Akses Diterima Kemudian setelah itu Datang ke ibunya Kata-kata ibunya Cerita sama ibunya Oh iya Didoakan sama ibunya Jadi Berlalu kejadian itu Nyantai-nyantai aja Gak heboh Gak apa Bahwa itu menunjukkan Bagaimana seorang wanita sekalipun Bisa mendidik mental yang kuat Dalam diri Al-Habib Ali bin Muhammad Masya Allah Jadi saya mau tarik kesimpulan dulu Sebelum kita bicara lebih jauh Yang pertama Ibunya solihah Yang kedua Alim Jadi ibu yang memang berkualitas Kemudian Quality time Sama ibunya Dekatnya luar Luar biasa Dan kedekatan dalam takwa Dalam ibadah Bukan dalam gunjingan Dan lain sebagainya Yang ketiga Ibunya tidak pernah Mengecilkan semangat anaknya Jadi yang dibaca Habib Ali ini Kisah wali-wali yang Karamahnya luar biasa Karamahnya luar biasa Kalau kata orang yang bisa terbang Jalan di atas air Yang bisa sholat seribu rokaat Ya Kalau Habib Ali Minta Didoakan Wah ibu Doakan agar anakmu Ali Habsi Dapat yang sama dari ini Ya Maka ibunya mendoakan Bahkan lebih Didoakan Ibunya gak mengatakan Nak itu wali-wali zaman dulu Berat Itu berat Gak mungkin bisa kamu Udah kamu yang sadar diri Gak pernah seperti itu ibu ya Ibu ya menyemangati Dimintakan betul-betul ya Benar-benar dimintakan Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini bisa dicontoh oleh orang tua Zaman sekarang Jangan kita jadi orang tua Yang mengecilkan semangat Semangat anak Jadi untuk akhirat ini Kita harus besarkan semangatnya Kamu bisa loh Jadi seperti wali-wali itu Kita tinggal mendoakan Jangan pakai Gak mungkin Kebanyakan nimbang-nimbang Pakai akal ya Pakai akal ya Repot nanti jadinya Ada istilah Asalki bagi Asalki bagi Jadi yang bagian uang itu Selalu ada Ya tinggal kita mau siapkan tempatnya Kalau tempatnya kita siapkan Ya kita akan dituangi terus Ya akan diberi terus Pemirsa Allah yang memberikan makam Pada wali-wali di zaman itu Juga bisa memberikannya kepada orang Yang ada di zaman saat ini Di akhir zaman ini Pemirsa dimanapun Anda berada Sengaja kami kemas obrolan ini Tidak panjang-panjang Singkat Pendek Membuat Anda tanda-tanya Penasaran dan pengen terus Nah sebagai penutup itu yang menarik Yang pernah saya baca Habib Ketika Habib Ali sudah Sudah tua Sudah tua Sudah punya Teman-teman orang-orang besar Dan menjadi guru besar Ibunya Habib Ali Pernah ketika Habib Ali Kumpul bersama ulama-ulama besar tersebut Kemudian tiba-tiba Tiba-tiba ibunya keluar Menjumpai semua ulama tadi Dan mengatakan Saksikanlah Ya saksikanlah Bahwasannya Aku ridho pada anakku Ali Habzi Saksikanlah bahwa aku ridho pada anakku Ali Ali Habzi Jadi ibu-ibunya ini minta Orang-orang soleh Menjadi saksi nanti di akhirat Kalau ibu ini Betul-betul sudah ridho pada Pada anaknya Ridho puas Sebetul punya anak Namanya Ali bin Muhammad bin Huzin Al-Habzi Atas kesolehannya Kebaikannya dan lain Dan sebagainya Sementara kita ini Ya kita ini sebagai orang tua Seringkali kalau ketemu orang Ngeluhkan anak Anak saya ini Saya pusing dengan anak saya Anak saya begini Begini Ini ibunya Habib Ali Justru ketika kumpul orang-orang tadi Mengatakan Saya ridho Kalian saksi ya Saya ridho Dengan anak saya Ali Ali Habzi Ini suatu prestasi Buat seorang ibu Ya punya anak seperti itu Dan prestasi Buat seorang anak Ya Diakui seperti itu Oleh ibunya Di hadapan teman-temannya Dan di hadapan orang-orang Yang lebih tua saat itu Dan di hadapan para ulama itu Di hadapan ulama ya Yang usiannya juga lebih tua Dari Habib Ali Lebih tua dari Habib Ali Insya Allah Obrolan singkat ini Memberi motivasi Buat kita semua Di hari-hari Apa namanya Mendelang Houl Houl Habib Ali Habzi Walaupun kita di dunia maya Gak bisa ketemu di Solo ya Gak bisa ketemu di Di Solo Tapi kita ketemu di Youtube ini ya Amin Insya Allah Insya Allah Lewat Youtube ini Atau nanti tayangan-tayangan yang lain Kita bisa belajar Tentang Habib Ali Habzi Insya Allah Dan mudah-mudahan tahun depan Pandemik sudah gak ada Insya Allah Insya Allah semua bisa seperti sedia Setiap Setiap Kumpul lagi di Solo Insya Allah Tapi tahun ini Tahun ini Houl ditia Tidia Tanggal 2 sampai 6 Di Masjid Riyad Solo Tidak ada Kegiatan umum Wapun khusus Khusus Itu tadi Apa yang kami baca dari Facebooknya Masjid Riyad Masjid Riyad Solo ya Takmir udah ngumumkan seperti itu Jadi jangan Jangan kemudian Masih nanya A sampai B ya Atau mungkin sampai Z ya Udah cukup jelas pengumumannya Bahkan kalau Nanti Apa namanya Saya lewat di Depan Masjid Riyad Itu dari Pemkot Solo Bahkan Membuat spanduk Ya sudah ada pengumumannya Spanduk besar Spanduk dari Pemkot Solo Ada spanduk Hal ditia Ditiadakan Alhamdulillah Mudah-mudahan kita semua Menyadari Bahwasannya Hal ini semua Untuk kebaikan bersama ya Kebaikan bersama Untuk kebaikan bersama Dan semoga Agar Penyakit ini Diangkat oleh Allah Ta'ala Diberikan obatnya Dan membuat kita Menjadi lebih Sehat Karena kita lebih rajin Menjaga kesehatan Dan selalu diberikan Kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Masih penasaran Dengan lanjutannya Simak terus Channel Youtube Habib Nafra Al-Hidrus Dan channel Youtube Ustadz Muhammad Al-Habsi Insya Allah Dari dua channel ini Kita akan Sampaikan berapa hari ini Informasi-informasi Terkait Habib Ali bin Muhammad bin Husid Al-Habsi Jazakumullah khairan Kami mohon maaf Dan undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Atau